Tadi sudah dibacakan yang pertama, esepsi dari Pak Haji Munarpan secara pribadi, alhamdulillah tadi sudah dibacakan, yang pada intinya beliau menyampaikan bahwa yang pertama, upaya dugaan terrorisasi ini adalah untuk memukam beliau terkait dengan masifnya pembelaan beliau soal KM50. Tadi yang beliau sampaikan seperti itu. Kemudian alasan untuk memukam beliau terkait dengan nanti 2024 karena dianggap dapat mengganggu strategi pihak-pihak yang memang berkepentingan. Kemudian yang ketiga, untuk memukam suara kritis umat Islam terhadap dugaan kezoliman-kezoliman yang diduga makin masif kepada umat Islam. Lalu kemudian disampaikan juga oleh Pak Haji Munarpan bahwa terkait dengan pos faktum setelah 2014 itu dapat dilihat bahwa beliau panglima aksi 212 yang dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk pejabat negara. Artinya banyak pejabat hadir gitu kan. Setelah itu juga kalau memang beliau ya memang bermental atau terindikasi terkait dengan terorisme sudah selesai kan semua waktu itu. Dan waktu itu 2016 sampai 2020 banyak kepentingan beliau berketemu dengan pejabat-pejabat. Artinya aman-aman saja mereka. Itu tadi disampaikan oleh beliau. Kemudian itu pos faktumnya ya. Terkait dengan materi juga disampaikan oleh Pak Haji Munarpan bahwa salah satu krusialnya adalah ini diduga melanggar hak asis manusia. Kenapa? Karena penerapan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 pada peristiwa. Pada peristiwa 2014, 2015, 2017 yang dituduhkan. Itu kan berlaku surut. Padahal kan tidak boleh seperti itu. Nah seperti itu. Jadi ada Undang-Undang nomor juga yang selanjutnya saya sampaikan. Ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 ya. Itu mengatur mengenai unsur-unsur pasal 14-15 yang dituduhkan Pak Haji Munarpan ini. Nah tapi unsur-unsur itu diatur oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Padahal peristiwanya tahun 2014 seperti itu. 15 dan juga 2017. Jadi itu yang jadi melanggar HAM. Kemudian juga perlu dicatat menurut beliau tadi pemateri di UIN Medan. Ada pihak kepolisian. Artinya sebenarnya terpantau. Kemudian juga tidak ada komunikasi sama sekali beliau kepada semua pihak setelah itu. Juga disampaikan, yang disampaikan itu materi ilmiah. Dokumen Reincorporation dan NIC. Nah kemudian juga acara apa namanya, Bayat di UIN itu 2014. Padahal tindak pidana terkait dengan ISIS itu, diatur mengenai hal tersebut dinyatakan terlarang tahun 2015. Artinya berlaku surut. Kalau dari kita tim kuasa hukum, kita masih proses. Nanti dua-duanya kita akan kirim ke media. Beliau sedih karena kezuliman-kezuliman ini luar biasa. Belakang tadi beliau sempat mengatakan bahwa kenapa gak sekalian aja beliau dituduh yang terlibat dalam pembunuhan Fir'aun. Kenapa gak sekalian juga beliau terlibat di dugaan-dugaan membuat keringnya laut mati, segala macam itu. Nanti menangis ya gitu ya Pak? Iya, beliau sedih kok sebegitunya gitu kan. Untuk membungkau beliau gitu. Itu yang kalau selevel beliau aja seperti itu, gimana yang lainnya? Itu bentuk kesediaan beliau terhadap penegakan hukum. Yang sangat jauh dari nilai keadilan, terutama terhadap beliau. Itu maksudnya. Cukup emosional gitu ya Pak? Artinya emosional. Kalau yang lainnya beliau tetap struggle. Enggak. Ya, terisak karena sedih. Sedih karena penegakan hukum yang seperti ini. Kalau prosedur penangkapan itu seperti apa Bang Ajis? Ya, prosedur penangkapan tadi disampaikan sedikit sama Pak Haji Munaman. Itu tidak sesuai dengan KUHAB, dan tidak sesuai dengan norman-norman hukum, dan serta melanggar hal. Tapi tadi nanti kita akan stressing di pihak kuasa hukum. Pak Munaman lebih ke personal tadi seperti itu. Apa ada gugatan ke Komnasam Bang Ajis? Tidak, tidak mbak Situ. Nah, ini terkait PA di UIN Jakarta, beliau, UIN Siputan maksudnya, beliau tidak membantah kayak gitu. Jadi gini, bukan masalah bayat, beliau di situ pemateri. Jadi menyegaskan beliau di UIN, apa namanya, di Jakarta, pemateri. Lagian acara itu, itu berlangsung 2014. Sedangkan ISIS dilarang 2015. Artinya secara hukum, itu kan tidak melanggar secara hukumnya. Kita bicara hukum, bukan emosional. Dan faktanya beliau di situ mengisi materi. Dan beliau itu mengisi, maksudnya adalah bahaya perkembangan ISIS. Artinya hati-hati ini. Makanya dokumen ini dikeluarkan, REN Corporation, NIC, National Intelligence Central, Nah, itu yang memang di-publish oleh beliau. Disampaikan hati-hati loh, ada upaya-upaya membuat buruk umat Islam, terminologi dalam Islam, terkait dengan terorisme ini. Makanya dokumen yang dikeluarkan itu, REN Corporation, kita siapkan bukunya kok, seperti itu. Beliau memperingatkan, bahaya jangan sampai nanti ini, ISIS ini adalah untuk memperburuk citra Islam. Jadi bukan sebaliknya seperti yang didudukan. Tidak, kalau begitu, sekarang gini, sederhananya. Yang disampaikan materinya tentang REN Corporation, dokumen dari Zionis terkait dengan upaya-upaya untuk mendiskrediskan hadiahan Islam, kan? Dengan terminologi Islam, jihad, segala macam. Dokumennya REN Corporation, bukan dokumen tarbiyah jihad, bukan. Terima kasih. Terima kasih.